Kita sudah sering berbicara tentang perlambatan ekonomi dunia yang sedang dihadapi dan juga berbagai kisahnya. IMF bahkan baru saja memangkas kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi hanya 3,2% di mana pada Mei di 3,3% proyeksinya. Belum lagi ada perang dagang, tensi perang dagang yang juga masih panas antara Amerika dengan beragam negara dan ada juga konflik geopolitik seperti Brexit yang akan dihadapi Inggris pada akhir tahun dan semuanya berimbas ke performa industri-industri besar di dunia. Intinya perlambatan ekonomi dunia memakan korban dan dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa di dunia yang kena imbas dari lesunya ekonomi global yang harus me-lay off atau mem-PHK ratusan bahkan ribuan karyawannya di 2019 ini. Siapa saja kah mereka dari industri mana saja dan apa alasan mereka mem-PHK karyawan-karyawannya. Sore ini di gelombang PHK perusahaan raksasa. Ada perusahaan-perusahaan raksasa di dunia ya. Pertama adalah Huawei yang merupakan perusahaan teknologi asal China. Dia harus mem-PHK sekitar 600 pegawai yang terutama di Amerika Serikat. Ini juga merupakan salah satu dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China dan merupakan sang sitram yang memboikot segala operasional Huawei di Amerika Serikat. Jadi Huawei ini punya satu subsidi dari teknologi perusahaan di Amerika Serikat namanya Futureway Technology yang memang merupakan bentuk dari usaha riset dan pengembangannya Huawei di Amerika Serikat. Didirikan pertama kali di Dallas, Texas cabangnya di Silicon Valley, California, ada juga di Chicago, ada juga di Washington DC. Saat ini ada 750 orang karyawannya dan nantinya Huawei atau Futureway akan mem-PHK sekitar 600 orang. 600 orang karyawan harus dipangkas untuk merestrukturisasi perusahaannya. Karyawannya nanti yang di PHK akan ditawarkan beberapa macam paket persanggon termasuk pembayaran dan tunjangan itu yang dikemukakan oleh Huawei. Nah memang pada kuartal 1 2019 pendapatan Huawei ini menurun 39% karena adanya boykot Amerika Serikat terhadap Huawei operasionalnya di Amerika. Bahkan pendiri Huawei Ren Zhengfei mengatakan bahwa sanksi larangan dari Trump ini akan mengurangi pendapatan Huawei sekitar 30 miliar dolar Amerika untuk 2 tahun mendatang. Itu yang harus didapi Huawei makanya harus mem-PHK sekian banyak pegawainya di Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan beralih ke perusahaan lainnya ada Debenhams ini adalah perusahaan retail asal United Kingdom asal Inggris. Dia harus mem-PHK sekitar 1.200 pegawai dengan rencananya dia akan menutup 22 toko by the time 2020. Nah strategi Debenhams untuk mentutup toko dan mem-PHK pegawai ini sebenarnya sangat awam di dunia retail untuk menghindari kebangkrutan dengan melepas toko yang tidak berperforma dengan baik dan juga mencari sewa yang lebih menguntungkan. Nah industri retail kita tahu sendiri sedang lesu dan apalagi di Inggris ada ekspektasi resesi ekonomi Inggris karena adanya ancaman no deal Brexit. Dimana baru saja terpilih Perdana Menterinya Boris Johnson dan bahkan Bank Sentral Inggris Bank of England bilang tingkat pengangguran Inggris akan meningkat sampai 7,5% dengan adanya no deal Brexit ekspektasi ini. Jadi memang ini tidak baik dalam usaha retail dan juga tidak baik dari ekonomi Inggris. Bahkan Debenhams bertujuan untuk mengurangi 166 portfolio toko Debenhams saat ini di Inggris raya saja dengan menutup sekitar 50 toko. Yang tahap pertamanya adalah menutup 22 toko by the time 2020 ini. Nah IBM bagaimana? Selanjutnya adalah IBM perusahaan teknologi sangat besar asal Amerika Serikat, raksasa asal Amerika Serikat. Dia akan memotong atau memphkan 1.700 pegawainya. Ada 1.700 pegawai dimana saat ini seluruh dunia ada 340.000 pegawai IBM jadi sekitar 0,5%. Tapi di satu sisi IBM akan membuka lowongan baru untuk 7.705 lowongan baru. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah manajemen IBM akan merombak posisi tim untuk menyesuaikan dengan fokus IBM terhadap segmen bernilai tinggi dan di pasar informasi dan teknologi. Bahkan IBM juga tengah menjalankan recana untuk mengambil alih raksasa piranti lunak open source Red Hat senilai 34 miliar dolar. Jadi ada penyesuaian atau restrukturisasi perusahaan. Nah kesepakatan untuk mengakuisis Red Hat ini diperkirakan akan rampung di paru ke-2 2019. Ini bukan pertama kalinya IBM melakukan PHK terhadap ribuan pegawainya. Pernah juga pada tahun 2015 dia bahkan memphkan salah satu PHK terbesar di dunia yaitu ada 100.000 pegawai. Dan pada 1993 IBM juga melakukan PHK terbesar pada zamannya di 60.000 pegawai yang harus di PHK oleh IBM. Selanjutnya saya akan menuju ke perusahaan berikutnya. Nissan perusahaan otomotif asal Jepang. Tadi seperti saya sudah sebutkan bahwa Nissan akan memphkan 10.000 pegawainya. Ini adalah 10% dari seluruh tenaga kerja global Nissan. Dan ini alasannya apa? Alasannya adalah lagi-lagi halal detail lemahnya penjualan mobil atau otomotif. Ini bahkan naik lagi mengenai PHK 10.000 pegawai ini naik dari announcementnya Nissan pada Mei 2019. Dimana katanya dia akan menyatakan memangkas 4.800 posisi pekerjaannya di seluruh tenaga kerja global Nissan. Nah Januari sampai Maret 2019 laba bersih Nissan bahkan mencapai level terendah dalam 9 tahun karena lemahnya penjualan mobil di pasar terutama di Amerika Serikat. Nah ini juga menambah segala kerumitan yang ada di internal Nissan dimana sejak ada penangkapan XCO Nissan yaitu Carl Gossen. Karena kejahatan finansial Nissan semakin susah payah untuk merestrukturisasi tim manajemen internalnya. Nah nanti mengenai pengumuman untuk PHK pegawai sebanyak 10.000 ini diumumkan resmi Kamis kemarin 25 Juli di Yokohama. Dan juga dilaporkan mengenai laporan kinerja kuartal 2 2019 Nissan yang tidak begitu baik. Ini sekilas tentang Nissan. Selanjutnya saya menuju perusahaan otomotif lainnya yang kali ini asal Amerika Serikat. Ford akan memphk 12.000 pegawainya. Ini by the time 2020. Rencananya 2020 sudah ada 12.000 pegawai yang akan direstrukturisasi. Alasannya lagi-lagi sama seperti Nissan yaitu penjualan mobil tidak sesuai dengan harapan atau target sales. Dan ini juga sebagai salah satu tujuan untuk mempercepat manuver bisnis Ford dengan aneh efisiensi. Karena efisiensi dengan adanya pengurangan pegawai. Dan juga PHK ini rencananya berdasarkan manajemen Ford dengan adanya PHK ini akan menghemat perusahaan sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat. Nah dengan PHK masal ini Ford akan menata ulang operasinya di Eropa menjadi tiga divisi. Yaitu pertama kendaraan komersial lalu juga kendaraan penumpang. Dan rencananya juga akan untuk merestrukturisasi divisi impor dari Ford. Selanjutnya saya akan menuju ke perusahaan terakhir yang akan memphk pegawai paling banyak pada tahun 2019 ini. Ini juga sudah menjadi perbincangan hangat di beragam media Deutsche Bank yang akan memphk 18.000 pegawainya di seluruh dunia. Nah pemangkasan jumlah karyawan ini tujukan untuk efisiensi biaya bagi Deutsche Bank senilai 6,7 miliar dolar per tahun. Bahkan tujuannya adalah juga untuk mendongkrak kinerja perusahaan yang sudah sangat lesu dalam beberapa tahun terakhir. Ini katanya manajemen Deutsche Bank PHK akan banyak terjadi mostly di Jerman asalnya Deutsche Bank. Dan saat ini Deutsche Bank punya 74.000 pegawai berarti dengan memphk 18.000 pegawai ada 1 dari 5 orang karyawan Deutsche Bank yang akan di PHK. Ini akan memangkah 1 per 5 dari seluruh karyawan Deutsche Bank. Nah sebelum mengambil langkah PHK, petinggi Deutsche Bank sudah meminta manajemen untuk merestrukturisasi organisasinya karena kerugiannya membengkak selama beberapa tahun terakhir. Bahkan kuartal 2 2019 ini perusahaan rugi hingga 2,8 miliar dolar. Deutsche Bank juga sudah tidak memberi dividen tahun ini dan tahun depan. Kita bisa lihat di sini jumlah karyawan dipecat selama beberapa tahun terakhir. Kita ambil dari 2002, ini data dari Deutsche Bank, sudah memphk lebih dari 50.000 orang dengan yang tertinggi ada di 2019 ini di 18.000 pegawai. Di 2002 sempat memphk 15.000, tahun 2018 ada sekitar 7.500 dan akhirnya meningkat yang paling tinggi di tahun ini dengan jumlah PHK sebanyak 18.000. Ini yang tertinggi dan menunjukkan adanya performa yang sangat buruk dari Energia Deutsche Bank selama beberapa tahun terakhir. Tentunya kita tidak mau agar gelombang PHK ini akhirnya berjalan ke Indonesia. Kita juga harap sebelum gelombang ini sampai ke Indonesia, pemerintah sudah mawas diri untuk memitigasi risiko atas hadirnya gelombang PHK global ini sebagai imbas dari perlambatan ekonomi di dunia.